halo halo semua balik lagi sama kita di pengunjung bioskop ya nih kami mau nonton salah satu film yang ramai dibicarakan ah betul yang main orang jadi kami mau nonton itu kalau dari aku tanpa persiapan apapun seperti biasanya enggak nonton trailer enggak tahu siapa yang main selain ikawais oke sama paling kalau di film itu yang jelas kita tahu kalau itu filmnya kebanyakan action action sih jelas ya karena disitu ikawais kan ya adegannya action gitu tidak mungkin ikawais main drama Korea kalau ekspektasiku sih biasa aja ya soalnya di tomato apa tuh tematus ruten tomatoes itu ratingnya jelek Oh yang ya yang dipuji itu cuma itunya ikawais aja waduh dan tadi aku lihat beberapa review di Twitter tuh pemilihan nama karakternya itu enggak terlalu bagus untuk yang Indonesia Indonesia nama-nama aktor-aktor Indonesia nya itu enggak bagus gitu jelek Oh memang aktor-aktor Indonesia ada banyak enggak tahu sih pokoknya katanya gitu namanya ikawais ya kalau ekspektasiku sendiri eh karena ini film action mungkin aja bagus kan beda-beda ya siapa tahu kalau menurutku bagus gitu kan untuk rating awal kita kira-kira berapa dari satu sampai sepuluh ya aku lima oke aku lima setengah baikkan nih sekarang ini ruwakan oke ini sedikit cuplikan trailernya oke jadi kita tadi udah selesai nonton Erel ya jadi gimana kesannya nih kita harus mulai dari mana nih Oke kita akan mulai dari cerita dulu dari cerita jadi kalau misalkan disingkat sebenarnya film ini simpel sih ceritanya ada agen Amerika yang ingin melindungi dunia dengan mengamankan bom yang lebih bahaya dari bom Nagasaki dan Hiroshima tapi ada satu penghalangnya yaitu seorang agen yang sudah kita kenal sudah kita kenal yaitu Iko Wais jadi disini Iko Wais berperan sebagai seorang agen yang awalnya dia tuh termasuk apa ya kayak polisi atau militer gitu ya tapi dia keluar karena dia punya misi yang lain yang lain nah kayak gitu nah jadi di film Melted 22 ini ada berbagai macam peran dan karakter yang masing-masing diperankan oleh tokoh utamanya aja tokoh utamanya yang dua lah paling enggak dua cowok itu yaitu si Iko Wais dia berperan sebagai Lee Nur agak aneh namanya namanya agak aneh sih Lee Nur nah kemudian si Mark Wahlberg jadi Jimmy tapi kalau disini namanya James Silva terus disini juga ada Cameo kayaknya Cameo Cameonya itu CL berperan sebagai Queen ya itu dari Korea artis Korea kayaknya mungkin terus yang satu lagi sih tokoh cewek yang punya peran penting di filmnya yaitu nih Lauren Lauren Cohan dia berperan sebagai Alice Alice yang aku suka dari semua karakter ini adalah semuanya terutama yang tiga itu adalah semuanya punya konflik sebelum terjun ke misinya masing-masing yang Iko Wais itu punya masalah dengan keluarganya yang kedua yang siapa Jimmy itu punya masalah dengan mentalnya dia dan sikapnya dia yang enggak banyak orang suka nah kemudian yang ketiga adalah Alice ini punya masalah dengan anaknya kayak gitu sih jadi pas film berjalan latar belakang dari karakter-karakter ini bisa mendukung cerita-cerita sepanjang film berjalan kalau si Iko Wais dia ini ada sangkut-sangkutnya dari si awal film itu kan ada tragedi di awal film jadi nanti kalau kalian nonton film ini nah awal film itu wajib ditonton karena itu jadi acuan dari depannya ke belakang ya benar sekali tapi nanti kalau awal itu misalnya kalian ngantuk terus kelewat sedikit gitu bakalan bingung dia kayak saya ya plot kalau dari segi plot film ini menggunakan alur yang non-linear atau lebih umumnya adalah alur yang tidak 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 lurus-lurus aja ya tidak urut Jadi nggak A, B, C, D Tapi A, D, C, B A, C, D, A, B, B Nah, kayak gitu-gitu Nah, pas kita nonton film ini Bawaannya Bingung Jalan ceritanya terlalu ribet Padahal konfliknya, kalau misalkan dibikin simple Simple tuh Pasti dapet Memang sebenarnya konflik itu simple Kalau misalkan dibikin simple tuh Pasti akan lebih dapet Cerita dari filmnya Jadi itu sih menurutku Nah, jadi untuk lokasi di film ini Nah, itu dia memakai Lokasi yang sebenarnya dia pengen Lokasinya tuh di Indonesia Tapi karena mungkin tidak ada dana Yang lebih untuk bisa Shooting di Indonesia atau Reset lokasi di Indonesia Jadi mereka tidak jadi pakai dan akhirnya mereka Memakai tempat di mana, kurang tahu Tapi di latar tempat itu Latar tempat itu namanya jadi Indokar Indokar Jadi lokasinya itu kayak fiktif gitu Jadi di sebuah negara yang Kurup lah Yang banyak masalah lah Dan kayak gitu-gitu Dan Di situ Menggunakan bahasa Indonesia Kayak gitu Tapi menurutku dari situ ya Kayak kata Rafi tadi Agak Agak kurang lah Agak aneh Orang Indonesia yang nonton Kalau misalkan orang Indonesia yang nonton Jadinya aneh gitu Dan misalkan ada dialog-dialog Indonesia tuh Sumbernya gak jelas Nah, benar Misalkan ada Back sound-back sound Ayo tembak Ayo tembak Ayo tembak Tapi siapa yang ngomong gitu Gak jelas Jadi aneh gitu filmnya Nah, juga karena ini film action ya Jadi Pasti kalian sebelum nonton film ini Sudah tahu kalau ini film action karena dari Genre-nya ya Genre-nya Menurutmu bagaimana nih Rul? Menurutku sih Dari actionnya Dari actionnya itu Gak terlalu mengangkat Emosi cerita Jadi Kayak cuman pelengkap Iya, actionnya itu kayak pelengkap aja Kalau misalkan Actionnya itu Gak ada Kayaknya sih gak apa-apa Iya, filmnya tetap berjalan Dan Mungkin genrenya akan berubah jadi Drama Thriller Anu Detektif Detektif Iya, kayak gitu Bukan jadi detektif Gitu sih Action-actionnya itu Maupun tembak-tembakan Kelahi-kelahinya itu Menurutku Gak Gak Ngangkat emosi lah Kecuali Fightingnya Iku Wais Aku akuin sih Fightingnya mereka itu Eh, mereka Iku Wais itu Bagus banget Koreonya Itu Keren-keren Karena Ya keren aja Karena apa ya Walaupun Sebenarnya Di film itu Sebenarnya Kalau misalkan gak ada actionnya pun Gak apa-apa Tapi Sangat diapresiasi sekali Acting Atau koreonya Si Iku Wais Terus Penggunaan bahasa Indonesia Menurutmu gimana? Penggunaan bahasa Indonesia Ada di beberapa dialog Si Iku itu Menggunakan bahasa Indonesia Eh Sebenernya gak apa-apa lah Terlihat dikit ya Daripada bingung ya Jadi disitu Jadi ada di beberapa Dialog Di beberapa dialog Si Iku Wais itu Pakai bahasa Indonesia Cuman Mungkin Rada kurang Bagus sih Pakai bahasa Indonesia Cuman Ya Gak kurang tepat aja Cuman Masih lebih Baik Daripada yang Tadi itu Yang ada latar Ayo tembak Ayo tembak Tapi Sumber suaranya Gak ada Gitu Visualnya pun gak mendukung Untuk ada suara itu Kalau menurutku Kalau Iku Wais yang pakai bahasa Indonesia sih Gak masalah ya Ya baik-baik aja Tapi Tadi ada Tokoh yang pakai bahasa Indonesia Jadinya lucu Si Bias Club itu Gitu Iya kan? Nah itu Ada yang lucu Kalau mereka pakai bahasa Indonesia Nah jadi Untuk Dari segi Karakter Plot-plotnya Ceritanya Kayak gitu Nah terus sekarang nih Tadi kan Di awal Sebelum kita nonton Ekspektasi kita Kita kasih nilai Kalau aku 5,5 per 10 Kalau Aku tadi 5 5 per 10 Nah setelah nonton nih Gimana Menurutmu Jadi Berapa? Kalau aku naik sih Jadi 6 Karena aku mengapresiasi Actingnya Iku Wais Dan penggunaan bahasa Indonesia Di filmnya Tapi kalau dari segi plot Nah Hancur lah Pusing Kalau aku juga Jadi 6 Memang sama lah Alasannya Dari Dari si Iku Wais Sendiri Sangat-sangat membanggakan Indonesia Gitu kan Ada bahasa Indonesia Di situ Kalau gak salah Koreografinya juga Bagus Iya Kayak koreografinya Iku Wais Pada umumnya lah Yang keren-keren di The Rate itu Itu keren-keren Sama-sama 6 berarti ini ya Terus Gimana nih? Apa film ini Recommended untuk ditonton Bagi temen-temen yang lagi gabut Ya kalau aku sih Kalau kalian pengen liat Actingnya Iku Wais Tonton aja Tapi gak usah berharap lebih sama Plot ceritanya Sama ceritanya Kalau kalian mau nonton Film ini Ya pas Lagi emang Senggang dan Banyak uang Banyak uang Dan gak ada beban lain Tapi aku enjoy sih Di ceritanya yang awal-awalnya itu Lumayan intens Untuk bikin mata penonton Tetap Lihat ke layar bioskop Sekian Oke sekian ya Sekian Review Al-ala kadarnya dari kami Tim Kejar Tayang Karena kami adalah Pengunjung bioskop Kami bukan orang yang profesional Ya gitu ya Kami adalah penonton biasa Jadi Sampai ketemu di kunjungan kami Berikutnya Jangan lupa untuk Berlangganan Kalau kalian suka dengan konten ini Atau di klik tombol like-nya Terus Bisa juga Taruh komentar Misalnya mau Gak setuju Min mau review film ini Mau review lu ini Misalnya film yang lama Boleh Misalnya Ada yang bagus itu Film Thailand Judulnya One Day Nah itu nanti Kita ada rencana ya Rencana mau review Misalnya mau film apa lagi Misalnya mau review drama Korea Waduh Boleh juga Ya nanti dia aja Habisnya nonton berseri-seri gitu ya Oke Segitu aja Ya kalau misalkan Kamu udah nonton Apa namanya Mile 22 Tulis komen kalian Tanggapan kalian gimana Sama filmnya Dan Ya udah segitu aja Dadah Dadah Waduh Bajar Waduh Terima kasih telah menonton!